Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa kembali dengan saya di Bubulak Channel Baiklah teman-teman dalam video kali ini saya akan mereview produk-produk dari Cahaya Aquatic Design ya teman-teman Dan yang pertama kali saya lihat disini ada bahan baku untuk substrat aquascape ya teman-teman Disini ada pasir malang, ada pasir sirika dan juga pasir pantai ya teman-teman Dan teman-teman juga bisa lihat disini ada karang jahe dan juga batu jewalit ya teman-teman Itu biasanya dipakai untuk filter dari aquascape itu sendiri ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di bawah ini ada bahan-bahan untuk membuat hardscape ya teman-teman Disini ada batu-batuan berbagai jenis mulai dari jenis lava rock, batu pasir dan juga batu yang lain ya teman-teman Pokoknya di Cahaya Aquatic Design ini lengkap-lengkap ya teman-teman Baik underdialnya atau bahan bakunya Dan dapat teman-teman lihat disini juga ada bahan baku untuk membuat CO2 DIY ya teman-teman Ada juga untuk lampunya dan untuk bahan-bahan membuat hardscape ya disini ada dari lampnya Dan ada banyak sekali ya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri Dan untuk harganya disini sudah dicantumkan ya teman-teman ada transparasi dari harganya Jadi untuk membeli bisa langsung diperkirakan ya teman-teman dana yang teman-teman bawa tentunya Oke teman-teman selanjutnya ini kita disuguhi dengan display aquascape ya Wah keren sekali ini aquascavenya bertema hutan ya teman-teman Dan kebanyakan dari tanamannya menggunakan buce valandra Ada juga anubias dan juga hairgrass serta tanaman moss ya teman-teman Wah ini bisa menjadi inspirasi nih teman-teman buat teman-teman yang ingin membuat aquascape yang bertema jungle atau hutan ya teman-teman Wah keren sekali nih Oke teman-teman langsung saja kita review tanaman air yang dijual disini ya Dan tanaman-tanamannya untuk jenisnya disini ada ludwigia, rotala, ada juga aromatika ya Ini tanaman termasuk ke jenis low light ya teman-teman Dijual dengan harga Rp 5.000 saja Selanjutnya disini bisa teman-teman lihat ada juga jenis yang merupakan tanaman high light ya teman-teman Ini ada jenis karpet-karpetan mulai dari Monte Carlo, hairgrass dan ada juga tenailus ya teman-teman Disini juga ada yang low light ya crypto corin itu termasuk low light Oke teman-teman kita lanjut lagi disini ada tanaman-tanaman murah lainnya ya Dan tanaman yang ini juga termasuk tanaman low light Bisa kita lihat disini juga ada tanaman yang sering kita jumpai di sungai-sungai ya teman-teman Ada juga dijual tanaman apung nih teman-teman Untuk menetelarisir pH swing dan juga amoniak dalam air ya teman-teman Wah ini fungsinya tanaman-tanaman ini keren sekali ya subhanallah sekali ya teman-teman Lanjut kita review ikannya ya Disini teman-teman lihat ada ikan gapi nih teman-teman Ada juga ikan danio ya dan ikan danio ini sudah umum sekali kita jumpai di toko-toko akuarium ya teman-teman Ada juga disini ikan lemon ya teman-teman Nah si cantik berwarna kuning seperti buah lemon ya teman-teman Oke lanjut lagi teman-teman disini ada ikan manipis ya Ikan yang cantik seperti ikan antum tetapi ini versi murahnya Dan teman-teman juga bisa lihat disini ada ikan algaiter ya Ini jenis ikan sae dan ini bagi teman-teman yang akuariumnya banyak lumutnya bisa pakai ikan ini ya teman-teman Ada juga ikan redpin nih redpin juga sama pemakan alga ya pemakan lumut Teman-teman juga bisa lihat disini ada ikan jenis tetra Nah ini itu termasuk ikan-ikan yang sekuling ya teman-teman berkelompok di alam liarnya Dan nama ikan ini adalah sarfai ya teman-teman sarfai tetra Dan lanjut lagi teman-teman disini ada juga udang-udangan nih bukan udang repon nih teman-teman Ini tuh udang hias ya dan udang hias ini berfungsi sebagai pemakan alga juga nih pemakan lumut ya Jadi teman-teman yang akuariumnya banyak alga banyak lumut bisa masukkan udang algaiter ya teman-teman Lanjut disini ada ikan jenis tetra juga ya Ini ikan sekuling juga ya teman-teman Dan nama ikan ini adalah neon tetra ya Harganya murah ya teman-teman ikan-ikan disini Kisaran harga yang paling mahal paling 5 ribu ya Sampai dengan seribu saja ya teman-teman Dan ini ikan glass pin juga termasuk ikan sekuling ya teman-teman Selain ikan dan tanaman air Cahaya akuatik desain juga menjediakan akuarium dan juga hardscape nya ya teman-teman Ini akuariumnya ukuran panjang x lebar x tinggi 40 x 30 x 30 Dijual dengan harga 100 ribu saja Wah murah sekali nih teman-teman Ada juga akuarium dengan ukuran panjang 60 x 30 x 30 Dijual dengan harga 150 ribu saja ya teman-teman Wah pokoknya untuk harganya nih disini itu murah sekali ya teman-teman Dibanding dengan toko-toko aquascape atau aquarium yang lainnya ya Dan bagi teman-teman yang penasaran bisa datang langsung ke tokonya ya Untuk alamatnya ada di desa kadu agung ya teman-teman Lebih tepatnya dekat kantor desa atau bisa hubungi langsung ke cahaya akuatiknya ya teman-teman Baiklah teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya share dan saya sampaikan dalam video kali ini Nantikan video-video lainnya yang tentunya akan saya share ke teman-teman semua Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Minta bantuannya untuk subscribe ya Jangan lupa like dan komen juga Mohon maaf bila ada perkataan atau ucapan yang salah dari saya Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton